One, two, three. Oke, nah kita akan masuk ke materi tentang define your personal value. Nah sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa, saya senang memulai belajar dengan brainstorming terlebih dahulu. Apalagi kalau misalnya ini Bapak-Ibu semua pasti di sini banyak yang sudah praktisi dan rata-rata juga sudah usia remaja dewasa ke atas, jadi pasti sudah suka sekali melihat berbagai macam peristiwa yang ada di sekitar kita. Nah, brainstorming ini berarti maksudnya kita ingin membedah sesuatu itu dari peristiwanya terlebih dahulu, bukan ilmunya terlebih dahulu. Jadi, kita akan bicara tentang beberapa peristiwa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang nantinya akan kita kaitkan dengan personal value. Ini ada ilustrasi seorang karyawan dan seorang bos. Ini yang pakai blazer ini ceritanya karyawannya. Terus yang cantik ini, ini adalah bosnya, ceritanya. Saya beri judul Anak Kesayangan Bos. Bapak-Ibu di sini yang ngantor-ngantor ya terutama. Mungkin pernah bertemu atau pernah mengalami momen di mana sepertinya bos saya itu kok lebih percaya dengan A dibanding saya. Atau malah lebih percaya dengan saya dibandingkan dengan A. Padahal idenya sebetulnya yang disampaikan sama. Gagasannya yang disampaikan juga sama. Tapi, kenapa kok bos saya lebih senang dan lebih mudah menerima kalau yang mengatakan itu A. Katakanlah si A ini Anak Kesayangan Bos kita. Nah, mungkin Bapak-Ibu kadang menemui peristiwa yang seperti itu. Nah, sebetulnya kita tidak bisa melakukan judgment sepihak dengan mengatakan bahwa, wah orang ini tipe penjilat nih misalnya gitu. Tipe penjilat atau mungkin dia sering ngapain di luar pekerjaan dengan bos dan lain sebagainya. Kita tidak bisa melakukan judgment ini terlebih dahulu seperti itu. Artinya, mungkin ada hal lain yang antara A dengan bos kita ini sama atau kecenderungannya itu sama. Nah, salah satu indikasinya itu adalah mungkin si A dengan bos kita itu memiliki personal value yang sama. Sehingga mereka sering berbagi value tersebut tanpa sadar dalam menjalani pekerjaannya. Sehingga kayak frekuensinya itu bisa sama. Cara penyampaiannya, terus kemudian cara komunikasinya, lalu bagaimana dia menarik benang merah dari apa yang ingin dia sampaikan, itu bisa saja karena mereka berdua antara si A dan si bos ini berbagi value yang sama. Sehingga rasanya itu satu frekuensi. Jika sudah satu frekuensi, maka akan lebih mudah untuk memasukkan informasi apapun kepada orang lain. Nah, bisa jadi yang dilakukan A itu karena mungkin sudah bawaannya personal value-nya sama atau dia berusaha menyamakan value-nya dengan bosnya ini. Ini salah satu peristiwa. Lalu peristiwa yang lain lagi. Ini ilustrasi seorang istri dan seorang suami yang memilih untuk bercerai karena beda visi-misi. Mungkin kita sering mendengar berita di acara-acara entertainment, gosip artis seperti itu, yang mengatakan kenapa sih memilih bercerai. Mereka sering mengatakan karena sudah beda tujuan hidup, sudah beda visi-misi. Nah, sepertinya itu sesuatu yang klis. Tapi dalam personal value itu menjadi satu hal yang vital dalam rumah tangga. Sehingga hal-hal seperti ini tanpa disadari menjadi curang pemisah ketika personal value antar kedua pasangan ini itu sangat berbeda jauh, kontras. Memang tidak harus sama. Tetapi ketika personal value-nya itu di kategori yang sangat berbeda, bisa jadi lama-lama mereka frustasi karena terus-menerus menghadapi orang yang pemikiran, pandangan, dan persepsinya itu selalu berbeda setiap hari, setiap detik, setiap jam. Nah, ketidakmampuan untuk mentoleransi keadaan inilah. Ketidakmauan untuk menyamakan value atau salah satu mengalah atau mungkin memilih value yang baru. yang itu bisa menjadikan kata-kata berbeda visi-misi ini menjadi dasar untuk memilih berpisah. Nah, itu misalnya personal value di dalam kehidupan rumah tangga. Lalu ada contoh yang lainnya lagi. Leadership style. Nah, personal value-nya ternyata juga mempengaruhi tipe seseorang dalam memimpin timnya. Nah, ini sering kita temui sebetulnya di dalam perusahaan, terutama saya sendiri memang banyaknya berkecimung di perusahaan. Banyak sekali tipe pemimpin yang saya temui, yang caranya itu berbeda-beda dalam memimpin, khasnya, karakternya semuanya berbeda, dan ternyata salah satu variable yang mempengaruhi adalah personal value. Ada yang tipenya sangat profit-oriented, pokoknya saya tidak urusan dengan standar, misalnya gitu ya. Ada bos yang gitu, saya tidak ada urusan dengan standar, pokoknya saya maunya gimana caranya customer itu deal di tempat kita. Jadi, dia orang yang sangat mengejar pencapaian dibandingkan mempertahankan standar atau SOP yang ada dalam perusahaan. Nah, ada yang lain lagi. Ada yang tipenya ketika mau mengambil klien saja, itu pertimbangannya macam-macam. Bahkan kalau perlu harus ada visibility study terlebih dahulu berkali-kali. Jadi, saya pernah tuh punya atasan yang tipenya seperti itu. Jadi, mau mengembangkan ekspansi bisnis itu visibility study-nya, memakan waktu berbulan-bulan. Karena beliau merasa bahwa kalau tidak pasti, itu sulit untuk mengambil keputusan. Sementara ada orang yang hanya by feeling saja atau sudah sangat optimis bahwa nantilah kita hadapi di depan seperti apa. Ada yang seperti itu, ada yang seperti tadi. Harus ada hitung-hitungannya terlebih dahulu. Nah, itu ada tipe personal value-nya sendiri-sendiri, dan nanti akan kita bahas itu tipe yang seperti apa sih yang memilih harus aman, tipe seperti apa sih yang orangnya itu sangat high optimistic. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu tools bagi kita untuk bagaimana kita menyesuaikan diri dengan tipe kepemimpinan atasan kita. Ternyata personal value ini seperti apa ya, dasar, salah satu dasar bagaimana seseorang memilih kepemimpinannya. Oke, next-nya sedar loading. Nah, ini kalau ini perilaku berbelanja. Perilaku berbelanja ini ternyata juga dipengaruhi oleh personal value. Jadi, personal value ini spektrumnya sangat lebar ya. Tadi kita sudah bicara tentang yang pertama itu anak sayangan bos, lalu kemudian rumah tangga, lalu kemudian leadership style. Nah, sekarang perilaku berbelanja. Di mana itu tadi hal yang sangat berbeda semua. Artinya personal value ini sangat wide spektrumnya. Nah, salah satunya adalah mempengaruhi perilaku berbelanja. Mungkin Bapak-Ibu pernah melihat ada orang yang hobi sekali mengkoleksi barang branded. Bahkan beberapa artis-artis itu ya, kalau punya koleksi Tas tuh Hermes, lalu Louis Vuitton, dan lain sebagainya itu yang harganya jutaan rupiah. Padahal mungkin fungsinya sama dengan yang harganya cuma Rp200.000. Tetapi ternyata hal tersebut memang dimengaruhi oleh value yang dia pegang saat itu. Artinya ketika dia memilih untuk membeli Tas Hermes dibandingkan mungkin merek lokal yang sebenarnya tuh mungkin bentuknya aja mirip, fungsinya juga mirip, kualitasnya juga mirip. tetapi demi prestis atau demi gengsi yang ingin dia capai dalam kehidupan sosial dia, dia memilih untuk membeli Tas dengan brand yang harganya itu mahal. Jadi, uang jadi tidak penting. Yang penting ada prestis yang dia beli dari Tas tersebut. Nah, kemudian ada juga penelitian yang mengatakan bahwa beberapa orang sekarang mulai sedang ada tren baru mengenai berbelanja kebutuhan barang pokok, yaitu mengenai sekarang banyak yang mulai memilih bahan-bahan organik dibandingkan yang tidak ada klaim organik. Jadi, orang-orang ini sepertinya sedang concern dengan kesehatan yang sekarang ini sedang menjadi sesuatu yang harus kita fokuskan. Nah, itu juga ternyata ada value yang mungkin bergeser, yang sebelumnya tidak penting. Yang penting saya belanja makanan itu enak. Tapi sekarang mulai beberapa berpikir bahwa ada hal lain yang harus dipertimbangkan dari segi kesehatan. Bisa jadi ada pergeseran value akibat dari pandemi yang sekarang ini kita alami. Lalu, pilihan politik. Nah, ini menarik ya, karena pilihan politik ini kan pastinya Bapak-Ibu sekalian mungkin mengalami kemarin waktu pilihan Jokowi dan Prabowo. Ada banyak sekali black campaign, kampanye-kampanye hitam yang itu tersebar di media sosial yang akhirnya menyebabkan semacam virtual war atau perang secara virtual antara kedua kubu. Nah, berkaitan dengan hal ini, ternyata personal value itu punya sebuah peran penting bagaimana seorang memutuskan untuk memilih Jokowi atau Prabowo. Nah, kemarin yang sebetulnya bisa kita lihat, salah satu strategi yang sangat bagus yang dilakukan oleh Jokowi itu adalah dia merekrut wakil presidennya itu adalah Bapak Maruf ya, yang di mana beliau ini seorang profil yang sangat muslim, di mana personal value orang Indonesia itu apalagi yang muslim, mayoritas muslim dengan negara mayoritas muslim, maka akan mudah untuk ditarik seperti itu. Oke, nah sebetulnya apa sih personal value itu tadi? Kan tadi kita sudah bahas ya beberapa peristiwanya. Jadi sebenarnya personal value itu apa? Yang pertama, Nah, sedang loading. Oke, nah ketika kita berbicara value, kita sedang membicarakan apa saja yang penting dalam hidup kita. Beberapa value mungkin penting untuk kita, tapi mungkin tidak penting bagi orang lain. Begitu pula sebaliknya. Nah, jadi makanya personal value itu sangat custom ya setiap orang. Lalu pengertian yang lainnya adalah sesuatu yang mengarah pada konsep keinginan yang mempengaruhi cara orang memilih tindakan dan mengevaluasi kejadian-kejadian. Lalu, kepercayaan di mana seorang individu bertindak dikarenakan preferensinya. Preferensi itu maksudnya kecenderungan. Nah, lalu yang terakhir value itu adalah keyakinan, tujuan yang diinginkan, melampaui tindakan atau situasi tertentu, jadi tidak hanya pada saat tindakan dan situasi tertentu saja. Lalu tersaji dalam bentuk standar dan kriteria yang itu tanpa sadar ada di dalam diri kita. Lalu muncul berdasarkan kepentingan dan kumpulan dari beberapa nilai yang memicu tindakan. Itu adalah definisi terbaru dari SWAT. Dan SWAT ini yang meneliti personal value paling dalam menurut saya. Jadi, dia membuat review sangat banyak sekali. Bapak-Ibu yang tertarik dengan jurnal penelitian, silakan ketik nama beliau. Banyak sekali penelitian tentang personal value. Personal value ini menurut SWAT itu dibagi menjadi 10 tipe. 10 tipe ini kemudian dikelompokkan lagi menjadi 4 kategori. Nah, di sini ada kita mulai dari ini saja yang self-enhancement ya. Ada power, achievement, hedonis, stimulation, self-direction, universalism, benevolence, lalu ada tradition, conformity, dan security. Lalu dibagi lagi menjadi kategori, dikelompokkan lagi menjadi kategori. Untuk self-enhancement ini berisi tiga value yang dimana di sini berarti self-enhancement itu artinya ingin memperkaya kemampuan diri, lalu kemudian openness to change, itu berarti orang-orang yang memiliki value ini adalah orang-orang yang terbuka pada perubahan. Lalu kalau self-transcendence ini berarti orang-orang dengan value ini, itu sudah tidak lagi memikirkan dirinya. Dia lebih memikirkan sesuatu di luar dirinya. Nah, misalkan dunia ini sedang membutuhkan para relawan satwa, misalnya, atau kemudian dunia ini itu perlu relawan di daerah-daerah yang banyak sekali kelaparan, misalnya begitu. Nah, itu universalism dan benevolence. Lalu kalau conservation, itu adalah orang-orang yang sangat teguh memegang tradisi, di mana norma, lalu kemudian aturan, itu harus yang pertama kali menjadi sesuatu yang diutamakan. Sangat berkebalikan dengan openness to change, yang conservation ini. Kita bahas satu-satu ya, cukup banyak ini. Nah, kalau yang universalism, itu tujuannya ingin dicapai adalah pemahaman, penghargaan, toleransi, dan perlindungan terhadap kesejahteraan semua manusia dan alam. Nilai-nilai tunggalnya adalah pemikiran luas, kebijaksanaan, keadilan sosial, kesetaraan, kedamaian dunia, keindahan dunia, kesatuan dengan alam, dan melindungi lingkungan. Lalu kalau benevolence, itu tujuannya yang ingin dicapai adalah kelestarian dan peningkatan kesejahteraan orang lain yang sering dijumpai melalui kontak sosial. Lalu nilai-nilai tunggalnya suka menolong, jujur, pemaaf, setia, dan bertanggung jawab. Lalu tradisi, tujuannya yang dicapai adalah saling menghormati, komitmen penerimaan terhadap adat istiadat, dan ide-ide yang tradisi budaya dan agama berikan. Lalu nilai tunggalnya adalah rendah hati, menerima nasib. Menerima nasib ini berarti value-nya tradisional. Lalu soleh atau beriman, menghargai tradisi, dan moderat. Moderat itu klasik-klasik sukanya. Lalu kemudian confirmity atau kesesuaian, yaitu tujuannya yang dicapai adalah pengendalian terhadap tindakan, kehendak-kehendak, dan dorongan-dorongan yang dapat mengganggu dan membahayakan orang lain dan dorongan untuk kejahatan sosial. Orang confirmity ini berarti orang yang selalu ingin mengikuti kelompok. Dia kalau merasa berbeda dengan kelompoknya itu merasa tidak aman. Jadi orang confirmity ini sangat patuh terhadap norma-norma kelompok. Nilai tunggalnya adalah kesopanan, patuh, disiplin diri, menghargai orang tua, dan sesuatu. Lalu kalau security atau keamanan, tujuannya yang ingin dicapai adalah keamanan, harmoni, dan stabilitas dalam lingkungan dan hubungan sosial. Lalu nilai-nilai tunggalnya adalah keamanan keluarga, keamanan bangsa, ketentiban sosial, bersih, dan membalas budi. Lalu kita masuk ke lima yang lainnya. Tadi dalam hal membeli pekerjaan, contohnya seperti marketing versus seorang guru. Value-nya berbeda. Sehingga cari tahu dulu value yang bapak-ibu itu dominan, dan baru memilih pekerjaan yang cocok untuk value tersebut. Lalu kemudian, memilih tempat kerja. Tadi memilih pekerjaan dengan memilih tempat kerja ini saya bedakan. Kalau memilih pekerjaan itu adalah profesinya. Kalau tempat kerja ini mungkin adalah perusahaannya atau instansinya. Kenapa? Karena bapak-ibu perlu ketahui bahwa tempat kerja itu pasti memilih culture atau value kelompok. Di mana orang-orang di situ punya kecenderungan yang khas dibandingkan dengan tempat lain. Nah, ini tentunya sangat penting ketika bapak-ibu bergabung pada sebuah perusahaan misalnya. Yang saya alami kan pasti banyak di perusahaan. Nah, perusahaan itu pasti punya value-value khas yang membedakan dia dengan perusahaan yang lainnya. Misalnya, Bapak-ibu pernah mendengar corporate culture atau core value company. Nah, itu adalah value yang berusaha oleh manajemen itu dibentuk kepada semua karyawannya. Nah, ketika bapak-ibu itu tidak cocok sebetulnya dengan value tersebut, maka kecenderungan untuk terjadi konflik di dalam diri bapak-ibu. Karena memiliki value yang berbeda dengan yang sedang digiring perusahaan, perusahaan itu biasanya akan ada gesekan-gesekan yang terjadi. Karena pasti perusahaan itu membuat value berdasarkan dengan visi-misi dia yang ingin dicapai. Seperti misalnya, kalau bapak-ibu join di hotel misalnya. Nah, teman-teman hotel itu kan harus selalu openness to change. Atau mereka ini orang yang harus selalu terbuka dengan perubahan. Karena bisnis pariwisata itu perubahannya luar biasa dan sangat-sangat terbuka. Berbeda dengan beberapa bisnis yang mungkin keberadaan kantornya saja tidak terdeteksi oleh masyarakat. Tapi kalau hotel itu ketik aja misalnya, hotel Horizon Pekalongan, bapak-ibu itu sudah bisa temukan lokasinya di Google Map dan bapak-ibu bisa berkunjung ke sana walaupun tidak menginap. Artinya, teman-teman di hotel itu harus selalu mengerti tren customer sekarang itu seperti apa. Karena mereka disaksikan oleh orang yang banyak setiap harinya. Sangat terakses oleh umum. Dan ketika misalnya teman-teman hotel ini tidak bisa mengikuti perubahan dengan baik, atau dia tidak mau mengikuti culture atau value yang dibentuk di hotel tersebut, maka gampang saja customer untuk membuat komen negatif di Traveloka misalnya, lalu di beberapa online travel agent yang lainnya, itu mereka sangat mudah sekali membuat komen seperti itu. Yang artinya sangat terekspos. Nah, itu kalau misalnya orang di hotel. Tapi misalnya kalau bapak-ibu join di perusahaan distribusi. Saya juga pernah menjadi HR di perusahaan distribusi yang di mana di distribusi ini cenderung lebih slow ya dalam mengikuti perubahan. Karena customer-nya itu adalah toko-toko. Toko-toko yang menjual kembali barang-barang yang kami distribusikan. Artinya kita tidak terlalu banyak kontak dengan masyarakat secara umum. Tapi kita itu, customer-nya adalah orang yang mau jual kembali. Jadi, customer kita itu adalah para retailer-ritailer yang penting buat mereka itu harga bagus, barang oke, udah gitu aja. Sedangkan kalau hotel itu lebih rumit ya. Permintaan masyarakat itu sangat banyak dan persaingan itu sangat ketat. Dan bisa diksasikan oleh siapa saja. Itu salah satu value yang harus bapak-ibu pertimbangkan. Kalau bapak-ibu orang yang tidak terlalu senang dengan perubahan, nah, fikirkanlah kembali untuk memilih tempat kerja yang di situ sangat dituntut perubahan setiap hari dan pengambilan keputusan dalam hitungan detik. Jadi, culture yang ada di situ itu bisa jadi akan muncul konflik dalam diri bapak-ibu kalau bapak-ibu itu value-nya tidak sama. Nah. Nah, memilih pasangan. Sekarang ini spektrum yang berbeda. Tadi kita ngomong tentang pekerjaan, sekarang memilih pasangannya. Bapak-ibu, personal value ini bisa merupakan salah satu pertimbangan untuk memilih pasangan yang satu value dengan kita. Contohnya nih ya, kalau misalnya bapak-ibu adalah tipe orang yang senang dengan hal baru, misalnya orangnya stimulation ya, suka sesuatu yang kreatif. Tapi kemudian, ini misalnya saya seorang perempuan, saya mau misalnya diteketin cowok gitu ya. Tapi kalau cowoknya ini, orang yang maunya punya istri yang selalu di rumah aja, yang tidak boleh berkarya di luar, artinya yang ingin dia lakukan kepada istrinya itu istrinya adalah full time ibu rumah tangga misalnya. Nah, tentu saya akan mengalami yang rasanya loh, kok saya tidak diizinkan untuk mengekspresikan karya saya, untuk mengasahkan kreatif saya, dan lain sebagainya. Karena itu passion lah, ibaratnya passion yang di luar tugas saya sebagai seorang istri, tapi saya sebagai manusia secara utuh. Nah, itulah yang teman-teman terutama ya, yang masih jomblo, yang mungkin sekarang sedang pacaran atau menjajaki sebuah hubungan, coba dicek apakah pasangan kalian itu memiliki value yang sama. Karena kalau misalnya value-nya itu jauh berbeda, misalnya yang kalian itu tradition, terus pacarnya misalnya orangnya openness to change, nah itu sangat bersebrangan. Nantinya yang akan terjadi adalah, kalian itu hanya berbagi sesuatu yang santai-santai. Tapi kalau hal serius itu pasti seringnya berkonflik, karena pandang sesuatu sudah berbeda nilai yang diambil. Kalau misalnya ada berita, sama-sama nonton berita. Nonton berita tentang, apa ya, misalnya kita ambil contoh tentang yang lagi tren apa nih? Oke, kemarin. misalnya ada berita tentang anak buah kapal Indonesia yang itu dilarung di laut. Dilarung di laut ya. Mungkin kalau orang yang openness to change, itu dia mikirnya gimana sih caranya biar enggak seperti ini? Tapi kalau misalnya orang yang tradition itu bisa saja mikirnya seperti ini. Oh itu sudah sesuatu yang terjadi di laut itu enggak seperti itu. Jadi ya buat apa untuk diubah-ubah ya? enggak usah pikiran terlalu jauh lah misalnya begitu. Nah, jadi dari diskusi-diskusi kecil seperti itu saja sudut pandangnya sudah berbeda. Dan sesuatu yang berbeda setiap hari itu seperti ada lawan ombak setiap saat. Namanya melawan ombak, ini melalahkan. Sedangkan kalau mengikuti ombak, Anda akan sampai ke pantai tanpa melakukan apapun. Nah, itulah yang dimaksud dengan memasangkan, memasangkan value Anda dengan calon pasangan Anda. Nah, kalau bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur menikah? Nah, kalau sudah terlanjur menikah adalah Anda sekalian perlu berdiskusi, Bapak-Ibu sekalian perlu berdiskusi antara suami dan istri, sebetulnya value rumah tangga Bapak-Ibu itu apa. Mungkin ada value yang lebih suka, saya nggak perlu ekonomi terlalu, nggak perlu terlalu mengejar ekonomi, yang penting kita selalu bersama misalnya begitu. Tapi ternyata pasangannya, yang penting kita ekonomi memupan dulu dan lain sebagainya. Itu sudut pandangnya sudah sangat berbeda. Itu perlu disatukan, supaya tidak muncul frustasi-frustasi kecil yang menjadi bom waktu, yang pada akhirnya kita selalu melihat pasangan kita itu kurang. Terus kenapa kurang? Karena value-nya itu berbeda sama kita. Kita cenderung memandang orang kurang, itu karena value, sudut pandangnya itu berbeda dengan kita. Sebenarnya kita ambil orang ini good or not, itu value yang kita pegang. Ini memilih pasangan ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya, Ibu bahag hit dar Ini agak loading ya ternyata Nah oke selanjutnya kita memilih teman dekat Memilih teman dekat itu juga bagian dari memasangkan value pribadi Anda dengan value pribadi Dengan value pribadi atau calon teman Anda Nah kalau kita memiliki teman sekali lagi ini semuanya berkaitan dengan memasangkan value pribadi dengan target kita Tentang pekerjaan kah atau tentang pasangan kah atau sahabat kah Nah ketika kita memiliki value yang berbeda nih dengan sahabat kita Mungkin yang akan terjadi adalah obrolan kita itu tidak nyabung Yang pada akhirnya kita sebenarnya ingin membangun persahabatan Nah terkadang memang kita sendiri itu secara tidak sadar memilih orang-orang yang value-nya itu sama dengan kita Untuk kita Karena disini secara tidak sadar Obrolan-obrolan yang kita lakukan itu merupakan perwujudan ketika nyambung nih ya Obrolannya nyambung Itu bagian dari ternyata kita itu memiliki value yang sama Berbagi value yang sama Bapak-Ibu mungkin bisa melihat bahwa di beberapa sekolah itu kadang ada geng-geng gitu ya Ada geng yang isinya semuanya orang yang suka dengan karya ilmiah misalnya Ada yang suka dengan pas kibra semua misalnya Karena mereka bagi value yang sama Yang menyebabkan mereka akhirnya membentuk kelompok karena merasa value yang sama Ketika value sama maka obrolan apapun chemistry pasti bisa terhubung ya dengan enak Dan kemudian obrolannya pun juga bisa lebih sama Malah ini tuh nyambung Lalu selanjutnya adalah seleksi karyawan Ini menarik Bapak-Ibu yang di perusahaan Yang mungkin adalah seorang atasan atau seorang HRD Seleksi karyawan ini bisa kita Pertimbangkan untuk mengakses Terlebih dahulu value yang dimiliki oleh kandidat Ketika kandidat ini memiliki value yang sama Atau sejalan dengan visi-visi perusahaan Maka bisa kita pertimbangkan untuk bergabung di perusahaan kita Ini saya pernah alami sendiri Ketika merekrut manager restoran Ini saya ambil contoh manager restoran Kita perlu mixkan dulu Sorry, kita perlu fixkan terlebih dahulu Sebetulnya Kita ingin mencari Orang yang seperti apa Jadi ketika Mau merekrut karyawan Itu jauh lebih baik Kalau kita fixkan dulu Sebentar ya Ini ada yang tidak bisa join di grup Pak Riman bisa bantu enggak Pak? Mana ya? Ini yang di grup Di grup up ini Katanya ke-remove gitu Apa saya buat Pak Riman sebagai host ya? Iya mau baca Tapi jeneng bisa share screen enggak? Tapi saya jadi enggak bisa share screen ya? Akhirnya seperti itu Pak Kusbi Pak Kusbi ya? Iya Pak Kusbi ini Apa tadi ke-remove ya? Sehingga jadi enggak bisa join lagi tuh loh Pak Di-invite gitu bisa enggak ya? Coba di-invite Sebentar ya Sebenarnya beliau-nya Ini sambil buka pertanyaan aja Bekali ya Boleh Karena Karena udah sebagian materi Sampai sih Ini contoh-contoh saja Yang tadi saya sampaikan Dalam berbagai macam konteks Istinya personal value ini Mematchingkan ya Antara value pribadi dengan Target tempat yang mau kita Ini Yang mau kita Ambil Seperti tadi pekerjaan Pasangan Terus leksi karyawan Seperti itu Oh mungkin saya perlihatkan dulu aja Assessment Untuk melakukan personal value Secara pribadi ya Untuk mengakses Mau nanya Mau nanya Sebentar Sebentar Mungkin sambil ditulis dulu di Kolom chat barangkali Oke Oke Pakai chat aja deh Ya Ini Sambil saya perlihatkan Skala atau Questionnaire untuk Mengakses diri sendiri Mengenai Sebenarnya kita ini Personal value-nya apa Dari 10 personal value tadi Jadi dengan melakukan scoring ini Bapak-Ibu bisa lihat di layar Jadi ada skor 1 sampai 8 Kalau 1 berarti berlawanan Kalau 8 penting Nah nanti Value-value yang skor-skornya tinggi itu Berarti Merupakan prioritas Atau value yang Bapak-Ibu milik Mungkin bisa sambil buka pertanyaan Gak apa-apa Papa Riman Oke Mohon gue silahkan buat Yang ingin bertanya Tadi ada Mas Gigi ya Ya Saya nanya nih Sambil kenalan Jumlah Sambil Mas Gigi Mas Marimane Luar biasa ini Iya Luar biasa memang Luar biasa nih Saya di belakang nih Banyak anak-anak Pertanyaannya begini Nah Saya itu kan Setiap Dua Atau tiga tahun sekali Pasti ganti pimpinan Di ruling Direkturnya itu Pasti diganti Baik Kalau Ketemunya Direktur yang Basicnya itu Operational Atau manufacturing Saya betulan di Astrak Group ya Kalau Direkturnya itu Dari operation Artinya Yang dirusin Technical Saya nyambung Tapi kalau Direkturnya itu Diganti Tiba-tiba dari Orang market Ting Basicnya Administrasi Begitu Nah Ini pikirannya Hanya untung-untung Doang Nah Kalau Fiturnya itu Diganti dari Orang HRD Bekasnya HRD Yang dipikirin People development Sama kader Nah Apakah Saya bisa Apakah personal value Itu bisa berubah-ubah Gitu Ikutin Valuenya kemana Kalau Valuenya itu Operation Technical Saya akan Kesitu Kalau Bahwa saya itu Valuenya itu adalah People development Dan kaderisasi Saya akan Ikutin Sono Kalau Orangnya Orangnya Adalah Dari marketing Atau orang Finance Saya Untung doang Tapi saya Gak bisa Begitu Gimana triknya Oke baik Bapak sendiri Di bagian apa berarti Saya Operation Operation Tapi Terkadang Terima rolling Leader Yang Bidangnya Departemennya Asal departemennya Berbeda-beda Gitu ya Pak ya Kalau Sayanya Selalu diproduksi Direkturnya Itu kan Pas 3 tahun sekali Ganti Kadang Kadang basicnya Orang HRD Kadang basicnya Orang finance Atau marketing Kadang Basicnya adalah Orang Operation Nah itu yang Perasaan Oke baik Sistemnya mau langsung Menjawab Atau ada Pertanyaan lain dulu Pak Pak Riman Langsung saja Langsung di Teranggap Baik Baik Pak sama Pak Kusbi Itu dibantu Pak Ya saya Jadikan host Iya Maik host Sudah Pak Baik Menang Tentang Punya Direktur yang Berganti-ganti Dan itu Style yang Boss Ya ada Kalau misalnya Orang HRD Berarti yang Yang diutamakan People development Terus Kalau misalnya Yang marketing Berarti yang Mengenai keuntungan Terus Dan lain sebagainya Lalu bagaimana Kita harus bersikap gitu ya Nah Perlu Bapak Ibu Sekalian Tahui Jika perusahaan Melakukan Rolling Kepemimpinan Dan itu Bidangnya Berbeda-beda Kita Mesti Ini kita Mesti berpikir Jauh terlebih dahulu Di luar Atau Divisi Atau unit Yang kita pegang Kita Mesti Harus Berpikir makro Sebetulnya Ada tujuan Besar perusahaan Selain Unit yang kita Pegang sendiri Misal Kalau saya Seorang Saya tidak bisa Terus-menerus Memikirkan Bahwa yang penting Adalah People development Tanpa memikirkan Bahwa people development Itu Impact terhadap Itu bisa jadi Tidak langsung Atau malah Bisa jadi rookie Misalnya Begitu Karena apa Karena People development Butuh proses Sedangkan Kalau misalnya Saya ganti aja Orangnya Rekrut yang baru Yang lama kita Gak lanjutkan kontrak Misalnya Itu bisa jadi Cara yang lebih Masuk akal Untuk finansial Perusahaan Walaupun secara Prinsip HRD Kok kita Gak menghargai Orang untuk Dikembangkan Lebih dahulu Misalnya Tapi ada Tujuan lain Dari perusahaan Yang harus Kita Pertimbangkan Juga Yang itu Pasti lebih besar Dibandingkan Kepentingan Unit atau Divisi kita Sendiri Ketika Tadi ada Pergantian Direktur Saya Prediksi Misalnya Saya Prediksi Bahwa Dari perusahaan Itu memang Menginginkan Setiap Direktur ini Memberikan Kontribusinya Pada cabang Dengan Keahliannya Masing-masing Jadi kalau misalnya Tadi yang marketing Berarti Supaya cabang Itu bisa Mengetahui Bagaimana sih Ketika kita Ketika kita itu Berorientasi Pada Profit Bagaimana sih Ketika kita itu Berorientasi Pada yang penting Jualan Nah Terus kemudian Dari situ kan Teman-teman juga akan Mendapatkan pengalaman Oh begini tuh Susahnya jadi marketing Oh begini tuh Susahnya jualan Oh begini tuh Cara-cara yang digunakan Oleh marketing Untuk Supaya bisa Create penjualan Nah kalau misalnya Yang tadi memimpin Adalah seorang HRD Dulunya Ex-HRD Yang fokusnya pada People Development Terus Itu juga kesempatan Bagi cabang Untuk Mengetahui Bagaimana sih Melakukan Development karyawan Bagaimana sih Melakukan Recruitment yang benar Bagaimana sih Melakukan Appraisal yang benar Kenapa sih kita Harus melakukan People Development Apa keuntungannya Buat perusahaan Memang seperti itu Kalau Kita berada di cabang Karena pasti head office Itu akan Punya prioritas Yang sudah Direncanakan Berdasarkan Kurun waktu tertentu Oh tahun ini Saya mau Fokus ke People Development Anggaplah Waktunya 3 tahun Cukup Setelah itu Saya mau lanjut Ke Fokus ke Penjualan di cabang ini Saya Mungkin memang Bertantangan dengan Value kita Karena Kita sendiri Di unit Pasti punya Pekerjaan Yang selama ini Sudah kita fokus Ya itu saja Tapi ingat Bapak Ibu Ada Dua perusahaan Yang harus juga Menjadi fokus Sehingga Diturunkan lah Para direktur Direktur itu Supaya Cabang-cabang itu Merasakan bidang-bidang Tadi itu Menyentuh cabangnya Sehingga Karyanya itu Mengerti Gimana sih People Development Tadi Gimana sih Marketing Dan lain sebagainya Begitu sih Kalau Saya Tentunya Tentunya Kita harus Menyesuaikan Menyesuaikan diri Dengan value Yang dibawa oleh Pimpinan kita Tidak ada ruginya Karena Dari situ Kita akan Mempelajari Apa ya Bisnis proses Yang baru Maksudnya Bisnis proses yang baru Itu seperti apa Kalau sebelumnya Yang kita ketahui Itu hanya Soal produksi saja Maka ketika kita Terbuka Terhadap Direktur yang Dari People Development Maka kita juga Akan mengetahui Bagaimana Bisnis proses People Development Bagaimana People Development Itu berpengaruh Pada profit Perusahaan Lalu kemudian Dibandingkan dengan Produksi Bagaimana produksi Itu berpengaruh Pada profit Perusahaan Itu pasti Style yang dibawa Masing-masing Bisnis proses ini Berbeda Tapi intinya Pasti satu sama Profit perusahaan Yang namanya Perusahaan itu Pastikan bergerak Untung ya Nah itu pasti Tapi tinggal caranya Dari divisi apa Semuanya Pasti mengarah Ke keunggungan Seperti itu sih Pak Pak Peran auto tadi ya Pak Budi Oke pokoknya Semangat Paknya Peran auto Gitu Pak Kalau saya ya Oke Bek yang lain Silahkan Kalau masih ada Anda saya Oke Saya satu Pak 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 Ian ya Iya Oke silahkan Pak Mau bawa Iya Ini Sebenarnya saya Hanya pengen Apa namanya Tahu aja Ada case Soal tadi ada Sempat singgung Juga soal Company culture Nah Ada satu perusahaan Yang dia lagi Membangun company culture-nya Baru nih Nah Di sisi lain Perusahaan ini Dia lagi Berkembang Sehingga Membutuhkan SDM Baik Oke Nah SDM ini Ada yang sudah ada Dan dia kembangkan Dan ada yang dia rekrut Dari luar Baik Ya Yang dipermasalahkan ini Case-nya adalah Orang-orang yang Dari Dari company yang Mempunyai Culture yang kuat Dia juga mungkin Udah Profesional kali Dan sudah punya Values Values yang Baik Dan sebenarnya Kebawa nih Culture dia Yang lama Dia masih Nah Perusahaan yang baru ini Yang baru mengembangkan Company culture ini Dia merasa Wih ini kita lagi Membangun Apa Culture kita Dan itu kan Pengembangannya kan Gak 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 Lama prosesnya ya Atau buat Ritual-ritual Dan sebagainya Nah Dia keteteran nih Pengaruh Terdistract Dari orang-orang yang baru Yang punya Gaya kerja Ada value Dari company Yang lamanya Kebawa Nah Gimana sih Trik-triknya Atang Bagi kita Bagi perusahaan baru ini Untuk Mengantisipasi mereka nih Padahal kita Udah Udah jalankan Ada ritual Coaching Ada kasih Share Company value Kita Pokoknya Ritual-ritual Untuk mengembangkan Value Company Ataupun Ya mungkin Berkaitan dengan Personal value Dia juga Ya harapannya sih Begitu Karena kita kan Membuat company value Berdasarkan value Yang sudah dirasakan Oleh karyawan kan Gitu Yang sudah dialami Yang sudah dimiliki Nah ini yang kita alami Maksudnya Trik-triknya Untuk kita hadapi Orang-orang yang Mendistract kita nih Iya orang baru ini Oke Baik Baik Langsung menjawab Atau gimana Pak Atau ada pertanyaan lagi Biar sekalian Pak Ariman bisa Di-unmute Bapak masih mute Di tempat saya Iya Oke Langsung aja Kayaknya Yang lain Masih Belum Ya Belum ada pertanyaan Iya betul Oke Ini menarik Corporate culture ini Juga yang saya alami juga Membangun value Di perusahaan Itu bukan sesuatu Yang mudah Bahkan menurut teori Di industri organisasi Ini pekerjaan Yang sangat Melalak Pokoknya Kalau misalnya Bapak Ibu itu Mau merubah Value Perusahaan itu Siapin obat Yang banyak Di HRG Pastisinya orang pusing Karena disitu Orang harus Ini ya Menghadapi Sesuatu yang baru Yang Apa ya Bisa jadi bertabrakan Dengan value Yang selama ini Mereka miliki Dan itu Tantangan Membangun Corporate value Nah kalau boleh tahu Tadi dari Bapak siapa Pak Iyan Pak Iyan Pak Iyan ini Di bagian lain Pak Kalau Saya sih Operation Jadi Dulu sempat HRD Cuman Sekarang Karena sudah Balik Ambon Cuman lagi Supporting aja Jadi bagian Operation Tapi juga Bagian dari Tim Company value Ini juga Oke Sebenarnya saya lagi Cerita Tantangan saya juga Curhat Ceritanya Iya Pak Apalagi kalau Bapak itu adalah Agent of change ya Bapak itu bagian dari Agend perubahan Siap-siap Musuhnya banyak Ya Pak Tapi itu Apa ya Memang tantangan Membangun corporate culture Seperti itu Nah begini Pak Bapak sebagai bagian Tim Yang Menghandle Bagaimana caranya Culture perusahaan ini Berubah Itu Perlu mencari tahu Dulu Pak Sebenarnya Value yang Mau kita Ambil itu Yang mana Yang orang-orang Baru ini bawa Atau yang dulu Kita pertahankan Apakah sudah Pernah ada Disku Level Adek Hacker Gitu Pak Sebenarnya Value yang mau Dibangun Yang mana Pasti Baru Apalagi kalau Sudah senior Pasti mereka punya Value yang ingin Dipaksakan masuk Iya Jadi yang Yang sekarang Itu Kita kembangin Yang kita sudah Punya Yang sudah ada Jadi kita Kembangin yang sudah ada Jadi kita kuatin aja Jadi Itu Itu gak sadar Ternyata kita udah Membentuk Values kita Salah satunya Family Rasa kekeluargaan Yang tinggi Nah Ini Tiba-tiba Ada karyawan baru Yang masuk Dan itu Keeper Keeper Di dalam Jadi Sangat Mempengaruhi Anak buahnya Kan Nah Dia itu Jadi tantangan Bagi kita Sehingga Orang Yang masuk Kebetulan kita Bisnis Prosesnya Pelayaran Services Shipping Services Jadi Yang Dia orang Masuk Ini dari Pelayaran Juga Yang punya Budaya Culture Yang berbeda Gitu Gak ada Family Gak ada Family Culture Itu yang Sudah kita Godok Yang sudah kita Bentuk Yang sudah kita Kan dalam Proses Di dalam Membangun Covered Culture Itu kan Salah satunya Kan ada Namanya kita harus Membuat ritual Ada aktivitas Ada gathering Ada apa ritualnya Secara ulang Untuk Membangun Value kita Kan Value company Nah Dia ini dengan Dengan Value yang berbeda Dan dia tidak menerapkan Dia tidak menunjukkan Rasa kekeluargaan Dan sebagainya Nah Ini yang jadi Keluhan Keluhan Ini Wah ini Gimana ini Kita atasi Orang-orang Orang baru ini Padahal dia Keep person Nah Kita Terang aja Apa Terhambat Dengan Karena dia Sosoknya Berpengaruh juga Penting juga Di dalam Organisasi kita Kita sudah Ngomong Kita sudah Kasih training Malah Kita sudah Kasih ini Untuk Paham betul Company Kita ada Induction Jadi setiap Masuk Kita harus Ada Induction Company Kita Jadi pengenalan Jadi dia tahu Ya Aktivitas teknis Laksananya Tidak ada Makanya Saya ingin Tahu Kiat-kiatnya Apa ya Strateginya Strategi yang Pas Untuk kita Karena ini bukan Satu orang saja Ada Tiga sampai Empat orang Jadi ini Sangat Gimana Itu rekrutan Siapa ya Empat orang Rekrutan HRD Oh Sebenarnya Sebenarnya dari Sisi rekrutnya Ada Rekomendasi Jadi kan ada Kalau di Marine Pasti itu Rekomendasi Ini Angkatan saya Gitu Itu pasti Rekomendasi Oke Nah Pak Sebenarnya Dari sisi rekrutmennya Aja Itu sudah Sebuah Sesuatu yang harus Derevaluasi Karena Kalau misalnya Kita itu Mau merekrut Orang Itu yang Salah satu Yang harus kita cek Itu adalah Orang ini Valuenya Bisa ngikutin Perusahaan Atau enggak Gitu Kalau misalnya Perusahaan Value family Sendiri Valuenya Adalah Misalnya Kompetisi Iya Betul 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 sekali Ini contohnya Nah Itu kan sangat Jauh Berbeda Kalau perusahaan itu Tapi Bapak juga Perlu pastikan Bahwa Perusahaan Bapak ini Sebenarnya Sedang bergerak kemana Family kah Atau kompetisi kah Tadi Bapak kan sampaikan Kayaknya family ini Family Nah kalau family Berarti orang-orang Yang tidak bervalue family Ini Not Apakah mau di coach Mau diberi kesempatan Atau Kalau Kalau yang saya lakukan Di perusahaan Yang saya bantu Itu dengan melakukan Yang namanya Appraisal Pak Atau penilaian kinerja Nah penilaian kinerja itu Harus memuat Value Jadi Di penilaian kinerjanya Itu tulusnya Memuat value Salah satunya adalah Apakah orang ini Misalnya di skor Level 1 sampai 5 Itu dia misalnya Harus minimal Di level 3 Tapi kalau dia Secara value aja Enggak bisa di level 3 Itu sebuah pertimbangan Untuk Bapak lanjut kontrak Atau enggak dengan dia Itu salah satu Oke oke Paham Berarti kita mainnya Mainnya di appraisal ya Ya mainnya di appraisal Karena kalau misalnya Kita berdebat dengan Bapak itu enggak sesuai Dengan culture kita Dan sebagainya Sementara dia membawa sesuatu Yang menurut dia baik Menurut dia baik loh Padahal Dan menurut kita jelek Menurut kita culture kompetisi Yang jelek Kita sudut pandangnya Itu sudah berbeda Nah cara menyemakannya Adalah dengan appraisal Dimana appraisal ini Adalah standar Yang sudah diminggir ke perusahaan Kalau Bapak Ibu Tetap mau join di perusahaan ini Appraisal Bapak Ibu Harus memenuhi Ini 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 Jadi kalau misalnya Enggak memenuhi Ya berarti Sorry to say Tidak sama dengan Cita-cita kita Tidak sama dengan Visi-visi kita Berarti kita mendayung Ke arah yang berbeda Gitu aja sih Pak Kalau secara appraisal ya Kalau secara appraisal itu Tapi kalau Pak Pengen kasih kesempatan Ya pasti di appraisal dulu Tetap Appraisal itu Disampaikanlah Kekurangannya dia Apa-apa Nah Memang Saya sendiri juga mengalami Ketika Hal seperti ini terjadi Itu memang Kita harus siap-siap Dengan orang yang Tidak terima Maksudnya Dengan hasil appraisalnya itu Dia merasanya Tapi Standar baik Atau tidak Perusahaan itu kan bukan Subyektif ya Bukan menurut dia Atau menurut kita Tapi menurut form standar Nah Itu Mungkin Bapak akan mengalami Seperti itu Tapi memang itu bagian Yang mungkin Bapak akan alami Sekitar 6 bulanan lah Itu pusing-pusingnya Jadi Disitu Bapak akan terus Menerus melakukan screening Orang-orang mana yang Sebaiknya kita pertahankan Dan mana yang tidak Karena yang tidak ini Pasti mendayung Ke arah yang berbeda Atau tidak perform Tapi kalau Di tengah pandemi Di tengah pandemi ini Aktifitas perusahaannya Ya jalan tetap Jadi kita ada sistem sip Kalau di office Kalau di Karena kita kan service Oil and gas company Jadi On off Jadi tetap jalan Running operationnya jarang Tidak berkecil Aktif lagi Di ini Cuman tetap Tim Ada tim Tim company culture ini Ada tetap monitoring Jalan Tetap jalan Ya Itu sih pasaran Saya karena Apraisal ini Sangat penting ya Selain menilai KPI Menilai Kompetensi Kompetensi itu Ya dari value itu tadi Berarti memang kita masukin Company value Memang ada beberapa Yang kita masukin Kan di dalam KPI Kita akan masukin Company value Dan KPI nya dia Jobnya dia kan Job repsnya Jobnya dia Oke berarti kita Jadi Yang pertama Recruitment dan Apraisal ya mbak ya Betul Recruitmentnya harus Diperhatikan Valuenya harus Sesuai dengan perusahaan kita Kalau enggak ya itu Nanti setelah masuk Jadi susah Kopi Makasih Selamat-selamat Pak Ian Thank you Semangat ya pak Siap I know you I feel you Oke Terima kasih mbak Ian ya Namanya ini Sebuah curhatan pak Ini Ini di chat Ngomong-ngomong di chat Dari mbak Arla Teresa Oke value saya Udah oke Sama perusahaan Tapi Value saya sama bus Kok beda Wah ini Sepertinya Oke Yang mana ini pak Mbak Arla Yang Dua dari bawah ya Dua mbak Siapa namanya tadi Arla Teresa Selamat siang Mbak Udah Untuk sharingnya Saya sangat Terima kasih Thank you Saya pernah mengikuti Seminar IKG Tapi materi ini Baru untuk saya Jika boleh Mohon di share materinya Oh baik Iya bisa Saya juga ingin bertanya Bagaimana jika value yang kita punya Sama dengan perusahaan Namun tidak sama dengan atasan Kita Sehingga membuat kita Tidak nyaman bekerja Terima kasih Value yang tidak sama Apraisal belum Mbak Arla Mungkin Mbak Arla bisa di-unmute pak Tidak nyaman bekerja Tidak nyaman bekerja Tidak nyaman bekerja Mbak Arla Mbak Arla Mbak Arla Mbak Arla Mungkin sambil saya bahas ya Jadi seperti ini Value kita sama dengan perusahaan Tapi value atasan kita tidak sama Bisa jadi atasan Anda Yang tidak bisa menyesuaikan perusahaan Bisa jadi seperti itu Memang Pada saat posisi seperti ini Tentu kita rasanya sangat melangsai Udah atasan kita itu Yang menentukan Mungkin sebagian Kita di perusahaan itu ya Tapi ternyata dia Tidak perform seperti Culture perusahaan Nah Ini pilihannya adalah Pada Mbak Arla Itu Memilih untuk Main Atau Mau main benar Kalau main Berarti Mbak Arla Ikut aja sama bosnya Misalnya begitu ya Ini pilihan Kalau mau main aman Ini pastilah yang nanti Yang akan report ke perusahaan Tapi kalau mau main benar Ya berarti Akan Ada masa yang terus menerus Berkonflik dengan Atasan Mbak Arla Karena Mbak Arla Ini berusaha menyesuaikan Kemeni perusahaan Sementara bosnya Mbak Arla Tidak Tapi Jika perusahaan Mbak Arla Itu punya sistem yang bagus Dia akan bisa mendeteksi Akan bisa mendeteksi Yang satu Mbak Arla Atau atasan Kalau sistem perusahaan Bagus itu bisa mendeteksi Sampai seperti itu Saya pun punya pengalaman Antara Misalnya Leader Dengan bawahannya Itu saya Karena sistem yang dibangun Sudah oke Saya bisa deteksi Bahwa bawahannya itu Lebih oke loh Dari atasannya Jadi saya Semacam Merancang treatment Ini atasan Menibagaimanakan Justru dia yang ada Di zona merah Tapi bawahannya Saya yakin Kalau si bawahannya ini Pastilah sering berkonflik Berkonflik dengan atasannya Walaupun dia tipenya Memang Tidak menunjukkan Dirinya secara Si bawahannya ini Tidak menunjukkan Gak setuju dengan atasannya Atau Jadi dia akhirnya Kayak harus Dua gitu loh Harus dua Ngikuti perusahaan Iya Sekali ngikutin atasannya Juga iya Supaya dia bisa Menjaga Hubungan dengan atasan Iya Tapi dia tetap benar Di mata perusahaan Tapi bagi perusahaan Yang sistemnya sudah bagus Itu akan terdeteksi Secara Apa ya Secara cepat Kalau misalnya Perusahaan ini Menerapkan Sistem Tadi Appraisal itu kunci Pokoknya Kalau corporate culture Itu kunci Karena disitu Orang bisa dievaluasi Nah Main aman Berlawanan Dengan corporate culture Mau main Tapi Yang perlu Mbak Arla Ketahui Perusahaan Mbak Arla ini Sistemnya sudah bagus Atau belum Apakah bisa Mendeteksi Bahwa Yang Mbak Arla ini Lakukan Sudah sesuai dengan Corporate culture Yang atasannya itu Yang belum Karena kalau misalnya Bisa mendeteksi Dengan bagus Maka harusnya Harusnya Lama-kelamaan Mbak Arla ini Kalau tidak diangkat Sebagai karyawan tetap Atau kontra aja Ya seharusnya Lama-lama Ya selesai Ya disitu Enggak dilanjut Kalau HNP Pada membangun Corporate culture Tapi kalau misalnya Sistemnya Enggak bagus Bisa jadi Tetap dipertahankan Karena kan Perusahaan itu Enggak bisa menilai Mana-mana yang salah Begitu Kalau Saran dari saya Kembali ke Mbak Arlanya ini Mau main aman Atau main benar Sambil lihat Perusahaannya punya Sistem yang bagus Enggak Untuk mendeteksi Performance Setiap karyawannya Tanpa Ini ya Tanpa distorsi level Mungkin ada tanggapan Dari Mbak Arlanya Enggak tahu Mbak Arlanya Saya unmute Enggak bisa Enggak bisa di unmute Iya Oke Yang lain mungkin Kalau masih Masih ada waktu Enggak ya Kalau ini Zoom-nya Barusan ngasih Hadiah ke saya Katanya Enggak Cuma 40 menit Bisa lebih dari 40 menit Maksimal jam 12 Kali ya Supaya pas Zuhur kita selesai Silahkan Kalau ada yang Mau bertanya Oke Mbak Arlanya Sudah cukup jelas Mbak Arlanya Oke Terus ada Ada siapa ini Ada Dewi Puspita Sari Terima kasih Kak untuk sharingnya Saya sangat tertaring Dengan alat ukurnya Apakah nanti bisa di-share Oh bisa Karena saya ingin tahu Personal value saya Jadi dulu saya pernah Bekerja di suatu instansi Dimana nilai-nilai Personal value saya Sudah tidak lagi Sejalan dengan etika Kerja atasan Bahkan kultur di tempat kerja Walaupun posisi saya Sudah lumayan tinggi Dan gaji yang lumayan gede Namun membuat saya Tidak nyaman Dan merasa kosong Karena bertentangan Dengan personal value saya Lalu menurut kakak Langkah apa yang Sebenarnya saya lakukan Apakah dengan risen Langkah yang saya lakukan Ataukah ada Langkah-langkah lain Yang lebih cepat Ini masih ada Waktu untuk saya jawab ya Saya panggil Mbak Dewi Mbak Dewi Puspita Sari Mbak Dewi Pada dasarnya Melawan ombak Dengan mengikuti ombak Tadi yang sudah saya Sebutkan ya Itu jauh lebih berat Melawan ombak Kalau saya pribadi Ketika saya sudah Tidak sesuai dengan value Perusahaan tersebut Apalagi dengan posisi Sudah tinggi Saya rasa Berganding kita Di perusahaan lain Juga sudah bagus Artinya kalau kita punya Referensi perusahaan lain Yang sekiranya Valuenya sama dengan kita Dan membuat kita Lebih nyaman bekerja Silahkan lompat Menurut saya ya Karena kalau Sudah urusan personal value Berarti urusan pribadi Karir pribadi Nah Bagaimana Saya bertahan aja disitu Masalahnya Merubah value itu Tidak bisa dilakukan oleh Satu orang Value itu bisa diubah Kalau Semua stakeholder-nya itu Setuju Bahwa value kita harus Atau value kita harus A, B, C Itu yang bisa punya Yang bisa punya Wawanan disitu adalah Stakeholder Mau kemana perusahaan ini Berlayar Mau bagaimana Perusahaan ini Menyetir kapalnya Itu Adalah Kewanangan dari Stakeholder Kalau Kita Berusaha melawan Yang ada Justru kita akan terlihat Menyimpang dari Value tersebut Jika perusahaan Sudah punya sistem yang Bagus dan value tersebut Masuk dalam penilaian Kalau Nilai value kita jelek Atau nilai kompetensi Kita jelek Yang artinya Itu juga mempertaruhkan Performance kita Di perusahaan tersebut Tapi Kalau misalnya Masih tetap disitu Ya jalan Satu-satunya adalah Kompromi dengan Personal value tersebut Dan berusaha Mengubah value kita Itu sama dengan Perusahaan Seperti itu Walaupun Kalau tidak Ya kalau tetap Mau disitu Pilihannya adalah Tidak aspek Kita harus kita ilangin Jadi harus Mau untuk Menyesuaikan diri Dengan value perusahaan Seperti itu Ya itulah Dilemanya Jadi pilihannya Move Or Stay Tapi kalau stay Berarti harus Merubah Gitu sih Pasti Apa namanya Pertentangan batin Terus ya Ya Pasti terjadi Pertentangan batin Terus Mungkin Bukan soal dosa Dosa aja Barangku Masih tetap Dinegosiasi Iya Ya kan Kadang value itu kan Urusannya Kadang soal suka Nggak suka Akhirnya kan Betul Padahal mungkin Value itu Soal benar Atau enggak benar Kan Dan benar Atau enggak benarnya Kita dan orang lain Sering beda Gitu ya Oke buat Bapak Ibu Masih adakah Yang ingin Bertanya Silahkan Nah sebagai Informasi Nanti Untuk materi PPT akan Saya kirim Ke email ya Silahkan Bisa isi Formnya Juga di grup Saya share juga Cukup enggak ya Ya Kalau saya Cukup sih Terima kasih Ternyata kita Nggak terasa Udah dua jam Ngomongin tentang Value Sangat tenang Bisa sharing Dengan teman-teman Semua disini Next time Mudah-mudahan Kita bisa Ketemu lagi Di topik yang Lainnya Juga perlu Saya sampaikan ya Saya tidak Mengklaim disini Sebagai Pendapat pribadi ya Tapi Apa yang Saya Sampaikan disini Untuk materi Semuanya berdasarkan Penelitian Berdasarkan penelitian Yang memang Sudah disahkan Di masing-masing instansi Sedangkan Dari jawaban pertanyaan Banyak berdasarkan Pengalaman saya sendiri Sebagai praktisi ARD Jadi Bukan Common sense Kalau dari saya Itu sih closing space-nya Pak Pariman Thank you for Mereka datang Terima kasih Terima kasih Mbak Ila Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Samuel Terus Mbak Arla Dan yang lain-lain Pokoknya terima kasih Silahkan untuk Istilahnya apa ya Update info-info Terkait sama Seminar online Yang kita adakan Melalui grup Yang sudah Sedia Dan nanti Yang ketinggalan Karena tadi Di akhir-akhir Ada juga yang baru Join soalnya ya Nanti untuk materi Saya usahakan Untuk bisa Di upload Semua di Youtube ya Seandainya tidak Paling nggak Yang pertama Itu tadi Sebelum keputus tadi Insya Allah Kan saya Upload Gabung Ya mudah-mudahan Bisa saya gabung Mudah-mudahan ya Misalnya Apa-apa kan Youtube berhandal Oke baik Terima kasih Terima kasih Mbak Ila Terima kasih Buat semuanya Kita akhiri ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Selamat melanjutkan Aktivitas puasanya ya Semua Oke Yuk Selamat menikmati Selamat menikmati